Selamat menikmati Di bawah tahun 85 atau ya bawah 5 itu Yang namanya tambak lorok itu kan tambak yang lorok menjurus ke laut Sejarahnya seperti itu Terletak di pesisir utara kota Semarang Tambak lorok erat dengan ancaman rob serta problematika sosial Waktu masih tambak lorok itu pemukiman penduduk itu Dari Cilosari sampai di tambak sini Itu sebelah kanan jalan atau dari sini kiri jalan Mas kosong Gak ada bangunan sama sekali Karena konotasi dulu itu kalau tambak lorok itu Namanya negatif sekali Ibaratnya orang tua dulu Yang teman-teman yang jauh sudah meninggal Sopo jalmo moro jalmo mati Itu konotasinya seperti itu Betul itu nyata Meski tidak banyak diketahui masyarakat Mitos ini tetap ada di tambak lorok Kalau mitos di daerah untuk yang kampung sini Tidak ada Tapi kalau yang di laut itu Berita yang kami mengetahui pemancing-pemancing yang luar kota Itu memang ada mitos Tapi khusus dari laut Ya sering melihat Seperti kayak naga liwat itu diam semua Itu diam semua Benar itu nyata Tapi orang sini Ya tahu betul Jadi itu semacam Semacam kayak mitos Tapi kalau untuk umat esam Kan tidak berdaya Tapi mereka Betul-betul tahu Jadi setelah Setelah sekian lama Terus tokoh-tokoh masyarakat dulu Dihadakan Sedekah bumi dan sedekah laut Sedekah bumi dan sedekah laut Itu kan buat kita itu keselamatan Satu Bertempat tinggal di sini Semua selamat Semua keluarga Semua masyarakat di sini Begitu juga yang setelah laut Kita melayan semua itu Mudah-mudahan ya bisa Dapat hasil yang banyak Selamat untuk melaut Sekitar tahun 1984 Pertama kali Ada setelah laut Sedekah bumi Terus kita berhenti Sampai lama Sampai ada tujuh tahun Berhenti Terus diulang lagi Pada waktu itu Tahun 2001 Pemerintah pun berhargian kepada mereka Diberi anggaran ABBD Untuk Mengadakan kegiatan sedekah laut Jadi di sana itu Kalau sedekah laut itu Kayak Orang penyagawi Ya kita keramaian masyarakat Untuk rakyat Biasanya bulan apit Bulan apit itu Menjalankan bulan Agustus ya Ada lomba perahu Ada lomba megang Anu Ezekor BP Atau ada keanung apa itu Langdutan Tapi kalau untuk wayang kulit Itu memang kita Seharus malam Pasti Teman-teman yang percaya Artinya dia itu masih mempercayai Bahwa nenek moyang kita itu Memang kita Waktu itu ya Melarung kerbus satu ekor Yang kepala, kaki, ekor Dikemas, dilarung Tapi yang badannya Di masa baru Dimakan masyarakat Komplek Sudah ada ABBD Yang dimana untuk Fokus para wisata itu Untuk membantu Sedekah laut dan bumi Semua para nelayan Kita lipatkan Tradisi yang baik Sudah semestinya Terus dilestarikan Demi mendapatkan Berkah bagi warganya Sejak Pak Jokowi disitu Terus tumbuh Mengondisikan wilayah Menata wilayah Yang dulunya kumuh Sekarang Dijadikan menjadi Kampung Bali Jadi orang Pengunjung yang dari luar Bisa menikmati Wasosana Bali Yang ada di sana Di sana Ada beberapa potensi warga Ada kerajinan Ada makanan Olahan makanan Kemudian ada Rekreasi di laut Pakai perawur Ibu Kerja sama Sanda Saya Wah Rezeki itu Sudah dibagi sendiri-sendiri Saya sama ibu Sudah dapat untung Lain tang sedikit Tidak apa-apa Kok ibu sama orang lain Dapat untung banyak Itu rezekin ibu Dulu kan kita Dijak orang tua Dijak kerja Terasi Sudah mulai Tahun 82 Kok ternyata kita tuh Timbang-timbang kok Hasilnya tuh enak Teraksi Bisa buat Mencukupi keluarga Alhamdulillah Bisa cukup Itu enggak sampai kekurangan Daerah sini kan termasuk Daerah nelayan Jadi kita tuh Ngerjaki Hasil laut kan Sudah biasa Bahkan masyarakat tuh Teranggak kadang Yang nganggur-nganggur Malah bisa ikut kerja Kalau kita kan Layani bahan juga Kita layani Setengah jadi Kita layani Rasi jadi Kita layani Jadi kita itu Udah nganggur Mas Kita bisa Permintaan bakul Apa kita layani Ya pemasarannya Alhamdulillah Mas Ya kita Semarang juga Terus nanti luar kota Juga Daerah Jepara Juwana Terus Lasem Lasem Merbang tuh Nanti sampai ke Tuban Jawa Jemur Disini mas Usaha pengolahan kerupuk Ada Pengolahan Dari Bahan Baku Ikan Juga ada Pengolahan Kesiputan Yang online Untuk online Juga ada Kalau Kalau saya ya mas Berkecimpung Di UMKM ini Sejak 2015an Terus 2017an Kita sudah membentuk Gere di Kelurahan Gere di Kelurahan Itu menampung Daripada Hasil-hasil Olahan produk Unggulan Masyarakat Dititikkan disitu Untuk pemerintah Sendiri Memfasilitasi Ada program Kredit Berubahannya Sangat signifikan Ya mas Mungkin Lebih Lebih maju Lebih Yang tidak berdaya Jadi berdaya Wakili kelompok Dan teman-teman Yang lain Berupaya Membuat Destinasi Wisata Yang bernama Mangrove Ejopark Kita Membuat Jogging track Untuk melengkapi Destinasi Yang ada Di Mangrove Tersebut Kelidihannya apa Dia harus Dengan perahu dulu Masuk ke dalam Kurang lebih 10 menit ya 10 sampai 15 menit Asiknya disitu Perjalanan belum usai Tambak lorok Masih Dan akan Terus berbenah Program kampung Bahari ini Jadi Mengubah inset Masyarakat Yang dulunya Istilahnya Hanya Berandalkan Mencari ikan Sekarang bisa Memasarkan potensi mereka Untuk dijual Oleh para pengunjung Yang pegang Kampung Bahari Selamat mencari ikan